selanjutnya kita ke soal nomor 30 nah disini soalnya ialah limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang 5x tambah 6 per x kuadrat kurang 4 sama dengan oke berarti disini kita akan mencari limit x mendekati 2 dari bentuk aljabar ini gitu ya nah berarti soal ini merupakan limit aljabar oke sekarang kalau kita perhatikan ini tuh x mendekati 2 nah untuk mendapatkan hasil disini disini itu kita coba anggap x mendekati 2 jadi x sama dengan 2 nah terus dari sini kita akan substitusikan ke limitnya atau ke aljabar disini jadi kalau x sama dengan 2 nanti kita dapatkan limitnya berarti 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6 per 2 kuadrat kurang 4 jadinya 2 kuadrat 4 kurang 5 kali 2 10 tambah 6 dibagi 4 kuadrat itu 4 kurang 4 jadinya 4 kurang 10 min 6 tambah 6 jadi 0 terus 4 kurang 4 jadi 0 nah kalau kita perhatikan hasil limitnya ialah 0 per 0 nah berarti kalau hasil limitnya 0 per 0 berarti kita harus tahu nih kalau 0 per 0 ini berarti tidak terdefinisi nah karena limit ini itu ada hasilnya gitu ya bukan 0 per 0 berarti kita harus buat tidak terdefinisi ini itu menjadi definisi artinya ini tuh ada nilainya gitu jadi ini tuh supaya bentuknya ini 0 bukan 0 per 0 gitu maka kita harus mengubah x sama dengan 2 jadi seperti ini x sama dengan 2 berarti 2 nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi kurang 2 berarti x kurang 2 sama dengan 0 nah berarti disini ada x kurang 2 nah berarti kita akan mengeliminasikan yang ada x kurang 2 disini nah dimana kalau kita eliminasikan ini berarti di pembilang harus ada x kurang 2 dan di penyebut juga harus ada x kurang 2 gitu nah kalau kita perhatikan ini tuh limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang 5x tambah 6 per x kuadrat kurang 4 nah dimana x kuadrat kurang 5x tambah 6 ini kita bisa faktorkan jadi x kurang 3 kali x kurang 2 nah dimana ini kalau kita kalikan min 2x min 3x dijumlakan jadi min 5x terus yang ini jadi 6 gitu ya jadi pas x kuadrat kurang 5x tambah 6 difaktorkan jadi x kurang 3 kali x kurang 2 nah selanjutnya untuk x kuadrat kurang 4 nah karena bentuknya itu seperti x kuadrat kurang a kuadrat berarti ini tuh sama aja dengan x kurang a kali x tambah a nah berarti karena 4 ini sama aja dengan 2 kuadrat berarti a nya kita dapatkan 2 berarti per yang ini faktornya berarti x kurang a berarti x kurang 2 kali x tambah 2 gitu ya nah sekarang kalau kita perhatikan disini yang kita butuhkan adalah x kurang 2 supaya kita bisa eliminasi atau kita coret nah berarti kalau kita perhatikan di pembilang ada x kurang 2 di penyebut ada x kurang 2 nah berarti karena udah ada x kurang 2 di pembilang dan di penyebutnya berarti kita bisa tinggal coret gitu jadinya kita dapatkan jadinya limit x mendekati 2 dari x kurang 3 per x tambah 2 jadinya dari sini kita gunakan cara seperti ini tadi dimana kita akan mensubstitusikan x sama dengan 2 nah berarti x sama dengan 2 jadinya 2 kurang 3 per 2 tambah 2 jadi x nya kita ganti 2 nah berarti kita dapatkan hasilnya min 1 per 4 nah inilah hasil dari limitnya gitu oke sekarang kalau kita lihat di opsi berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B gitu oke ini cara biasa gitu ya kalau kita ngerjain soal limit nah sekarang kita akan menggunakan cara dalil hospital gitu ya dimana kalau kita menggunakan cara dalil hospital berarti kita akan mendiferensialkan karena ini itu pembilang dan penyebut berarti kita akan diferensialkan pembilang dan penyebutnya nah dimana kalau kita diferensialkan berarti kita harus perhatikan juga kalau ini itu harus tidak terdefinisi dulu baru kita bisa dalil hospital kan gitu ya karena kalau misalkan kita dapat nilainya gitu ya artinya kan sudah terdefinisi gitu limitnya jadi kita gak perlu capek lagi gitu untuk mencari limitnya supaya terdefinisi karena kan sudah terdefinisi di awal jadi kita gak usah cari lagi gitu misalkan kita gunakan cara seperti yang ini tadi atau kita turunkan gitu jadi gitu ya kalau misalkan sudah terdefinisi dari awal limitnya itu kita gak usah dalil hospital kan lagi gitu nah cuman kalau sudah tidak terdefinisi berarti kita harus mengeliminasikan unsur yang x sama dengan 2 nya atau x kurang 2 sama dengan 0 gitu ya oke nah sekarang kita gunakan dalil hospital tadi jawabannya opsi B gitu ya dimana kita akan mendiferensialkan pemilang dan penyebut nah kalau diferensial itu kan berarti misalkan y sama dengan ax pangkat n berarti diferensialnya berarti y aksen nah y aksen berarti kita kalikan pangkat dengan koefisien berarti an terus dikali x pangkat n nya berkurang 1 nah sehingga untuk x kuadrat kurang 5x tambah 6 karena tadi ini itu 0 berarti kita akan dalil hospital kan jadinya kalau kita diferensialkan berarti karena ini pengurangan dan penjumlahan berarti kita diferensialkan satu-satu berarti untuk x kuadrat jadinya ini tuh koefisiennya 1 berarti a kali n berarti a nya 1 n nya 2 berarti 2 kali 1 2 kali x pangkat n kurang 1 n nya 2 2 kurang 1 berarti 1 berarti x pangkat 1 yaitu x berarti jadinya 2x kurang 5x berarti kalau kita diferensialkan x nya ini pangkat 1 jadi kita kalikan a kali n berarti 5 kali 1 itu 5 terus kali x pangkat n kurang 1 berarti 1 kurang 1 yaitu 0 nah x pangkat 0 itu kan 1 berarti 1 kali 5 berarti 5 berarti ini kita hapus aja terus kita buat kurang 5 terus ini tambah 6 nah karena kita mau diferensialkan terhadap x dan kita lihat ini konstanta berarti kalau konstanta didiferensialkan jadi 0 berarti tambah 0 nah berarti kita dapatkan hasil diferensialkan misalkan y aksen berarti sama dengan 2x kurang 5 nah gitu ya nah sekarang kita lanjut ke x kuadrat kurang 4 karena ini juga 0 x kuadrat kurang 4 nah kalau kita diferensialkan karena ini itu pengurangan berarti kita akan diferensialkan satu-satu berarti kita akan diferensialkan x kuadrat nah karena tadi ini itu x kuadrat sama dengan yang ini gitu ya berarti diferensialkan juga sama yaitu 2x terus kurang 4 kalau diferensialkan jadinya karena ini konstanta berarti 0 gitu ya nah berarti kita dapatkan diferensialkan yaitu ya aksen sama dengan 2x nah sekarang kita akan mensubstitusikannya gitu ya yaitu 2x kurang 5 untuk yang ini diferensialkan jadinya kita dapatkan limit x mendekati 2 dari 2x kurang 5 dibagi yang ini kita hapus dulu gitu ya yang x kuadrat kurang 4 diferensialkan yaitu 2x nah 2x nah sehingga dari sini kita akan mensubstitusikan x mendekati 2 ini jadi x sama dengan 2 jadinya kalau x sama dengan 2 hasilnya berarti 2x2 kurang 5 per 2x2 jadinya 4 kurang 5 per 4 sama dengan min 1 per 4 nah gitu ya jadi kita bisa gunakan cara dalil hospital yang ini ataupun cara yang sebelumnya tadi yaitu kita cari faktornya untuk mengeliminasikan unsur yang ada x sama dengan 2 di sini gitu ya jadi jawabannya opsi B gitu oke berarti jawabannya opsi B selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati